Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, seder, malam buat teman-teman semua Teman lagi, jadi hari ini Setelah setahun lamanya Beli ini barang Baru kali ini pengen buat review atau cerita sedikit mengenai Barang ini, apa? Barang yang menjadi idaman pada jaman SMP dulu SMP SMA dulu lah Waktu masih suka-sukanya basket Apa itu? Ini dia Keren kan? Ini adalah Air Jordan 11 edisi Concord Sepatu ini bisa dibilang ada sepatu bersejarah Dan kalau di kulik-kulik di Google atau di internet Ini adalah sepatu terlaris sepanjang masa Punyanya Michael Jordan Ini kalau disebut adalah Air Jordan edisi Concord Di sini ada nomornya 45 Nah, padahal Jordan kan kalau dikenal dengan nomor 23 kan Nanti saya ingin coba cerita Sepatu ini Kenapa bisa terlaris di edisi Di ESPN.com pun Ini mengalahkan bintang-bintang yang lebih muda Kayak Kobe Bryant Kemudian Penny Hardaway Jamannya juga sama Kemudian ada Scotty Pippen juga Jadi banyak sepatu yang Ini menjadi nomor satu Yang terbaik sepanjang sejarah Sepanjang masa Karena ada sejarah yang mengikuti Dari peluncuran sepatu ini Dan bagaimana Jordan Apa ya Mendapatkan semua pencapaian terbaik Ketika merilis sepatu ini Keren kan Jadi sepatu ini Sejarahnya adalah Gimana ya memulainya Jadi Ini adalah sepatu yang diimpikan pada saat Zaman SMP dulu Dan akhirnya Baru tahun lalu Kesampaian untuk beli Belinya dimana Belinya di Salah satu Distributor sepatu Luar ya Yang ada di Indonesia Kemudian Harganya Kisaran Kalau tidak salah itu di atas Di atas 3,5 Atau di atas 4 juta Gitu ya Dan ini Setahun Setahun lalu saya beli Baru pakai Dua kali Yang pertama pada saat Coba Bikin video simple Dengan sepatu ini Di lapangan basket Kemudian yang kedua pada saat Di bulan Desember kemarin Di kantor Dan ada yang komen Glossy banget sepatunya Glossy-glossy gini Memang karena Memang glossy-nya ini Sejarahnya ini Mulai dari sini Kenapa? Jadi Sedikit cerita Jordan itu Tiga kali Juara Juara NBA Dari tahun Michael Jordan Jordan senior Itu ditemukan Meninggal Karena dirampok Jadi Dan sejak itu Jordan memilih Pensiun dari basket Dan dia memilih Untuk menjadi Atlet Baseball Karena Itu adalah impian Ayahnya Di Baseball Menggunakan nomor 45 Ya Kemudian Mungkin karena bukan jiwanya Bukan jiwanya Setahun kemudian Jordan Mengatakan I'm back Di tahun 95 itu Jordan mengatakan kembali Dan dia kembali Menjadi pemain Cicago Bulls Pada saat itu Tim pertamanya yang Dia bela Dari tahun 84 Ketika Lulus dari kuliah Dan Memulai karyanya Di basket Pada saat Jordan memilih Kembali ke basket Perusahaan Naik Tidak Bum-bum waktu Dan sepatu ini Didesain oleh Tinkerheadfield Ini Di Apa ya Ide awalnya Menurut dia adalah Dia melihat Mesin Mesin Potong rumput Yang hitam Mengkilat Sepatu ini Terinspirasi Dari mesin potong rumput Sebenarnya Kemudian Warna hitam putih ini Juga diambil dari Pesawat penembus Kecepatan suara Concorde Kalau teman-teman Cari di Di pasaran Itu ada edisi Air Jordan 11 Concorde Dan Sepatu ini juga Di edisi pertama Ini adalah edisi pertama Dari Air Jordan Karena berikutnya Ada 5 buah Kalau nggak salah Dari tipe Air Jordan 11 yang keluar Rilis pada saat Bersamaan juga Dengan dirilisnya Film Space Jam Pada jaman itu Ya Jaman SMP dulu Tahun 95 96 Itu pada saat itu Ada Valence Space Jam Yang dibintangi Beberapa Pemain basket Dan Ya Looney Tune Ceritanya lucu Waktu itu Di tahun 95 Comeback Jordan Menggunakan Nomor 45 Kita nomor 45 Ya Ini nomor Yang digunakan Pertama kali Pada saat kembali Ke basket Di tahun 95 Tersebut Makanya Nomor 45 Nanti Ada juga Air Jordan Yang disini Nomornya 23 Ya Ada juga nomor 23 Dan Sepatu ini Menjadi kejayaan Cicago Bulls Ya Mulai dari tahun 96 Jadi tahun 95 Kembali ke basket Tapi belum menang Ya Jadi dia belum juara Disitu Setelah 3 kali Sebelumnya Di tahun 91 92 93 3 kali juara NBA Kemudian Tahun 95 Comeback Tapi belum juara Masuk playoff Nanti di tahun 96 97 98 Dengan Air Jordan 11 Cicago Bulls Atau Michael Jordan Juga Mengunci 6 Cincin Juara Dari tahun 91 93 96 97 98 Kenapa Sepatu ini Menjadi Impian Karena zaman itu Suka Pada saat Final NBA Tahun 96 97 98 Itu Suka Bolos Bukan bolos sih Sebenarnya Lari pulang Karena nontonnya Jauh Di rumah Sepatu ini Menjadi impian Karena pada saat Zaman itu Suka-suka Jauh main basket Kemudian ikut Masuk juga Di tim basket Sekolah Dan Nonton Jordan Dengan pencapaiannya Membuat ini Menjadi impian Pada saat itu Pengen banget Tapi belum punya duit Dan Itu pun Juga baru Kesampaian Tahun lalu Untuk membeli Sepatu ini Ini Kayaknya akan Susah saya pakai Lebih sering Taruh di rumah Di pajang Kalau di luar ini Wah Keren kan Jadi teman-teman Ini adalah Salah satu impian Saya yang terwujud Mempunyai sepatu ini Pengen pakai Sebenarnya Di beberapa Kesempatan Cuman Gimana ya Sayang aja sih Barang bagus Terus dipakai harian Kadang-kadang takut Rusak lah Intinya Oke Ini cita saya Dengan sepatu Impian saya Impian masa kecil Akhirnya terwujud Kalau teman-teman Punya barang Dan barang itu Punya sejarah Atau cerita Pasti kalian akan Sayang banget Dengan barang tersebut Contohnya saya Ya saya punya Kebanggaan tersendiri Punya sepatu ini Itu cerita saya Mana cerita kamu Selamat menikmati